Selama melaksanakan proses belajar mengajar secara daring, SMK Negeri 5 menyiapkan ruangan dapur daring yang dapat digunakan jajaran guru. Zulkarnain kepada SMK Negeri 5 mengatakan, ruangan ini juga dapat digunakan untuk melaksanakan ujian semester. Guru mata pelajaran memantau setiap siswanya mengungsi dapat terlihat setelah mengerjakan tugas. Jadi dapur daring itu sesuai dengan perintah bahwa kita penilaian akhir semester yang namanya PAS itu tetap masih daring. Oleh karena kita letakkan di satu tempat supaya koordinasinya lebih mudah. Jadi kita memberitahkan ke anak bahwa akan ada pas pelajaran ini, jadwalnya dimisi demikian lupa sehingga pada saatnya anak tinggal membuka dan si guru tidak memberikan soalan sekaligus melihat hasilnya. Sementara itu Siti Hodeja, guru SMK Negeri 5 menyiapkan ruangan dapur daring.